Buat teman-teman semuanya, saya selalu menghimbau dengan adanya aplikasi-aplikasi yang ada untuk mempermudah ini. Tapi jangan mudah ditipu oleh garangan. Ini pesan bagus sekali. Jadi jangan sampai tertipu oleh garangan-garangan yang tidak jelas. Kita di sini berusaha mati-matian, ternyata kamu dicaplok garangan. Amo dat. Atau ngerwe. Benar tidak? Jadi kamu berat-berat menyimpan uang seperti yang disampaikan oleh ibu Kumala tadi, bahwa kita itu butuh pengakuan, butuh diakui. Terus kita itu emosional, butuh kasih sayang, butuh cinta. Cintamu serahkan pada Tuhan. Kasih sayangmu serahkan pada Tuhan. Doa yang terbaik buat anak-anakmu. Itu sangat menyenangkan sekali. Ini pesan yang selama ini saya tidak pernah tahu. Saya tidak pernah mengerti bahwa Tuhan itu ada buat kita. Percayalah setiap omongan kita adalah doa. Ini yang sering terjadi. Kenapa, Pak? Jadi buat teman-teman, saya lebih memilih untuk merencanakan hidup kita sebelum kita direncanakan oleh orang lain. Jadi selalu berbicara dari hati ke hati. Apa sih yang kita mau? Tujuan awal kita apa sih? Kenapa saya sendiri akan ke Jakarta dan ketemu langsung secara langsung sama Yorpe? Bagaimana dan seperti apa? Bagaimana daftarnya dipermudah? Saya belum sempat buat konten bersama Yorpe secara pribadi. Jadi saya cuma tahu karena saya pemakai. Tapi secara langsung seperti apa dan bagaimana, ini saya akan datang ke Jakarta langsung untuk melihat aktivitas Yorpe. Apakah data-data kita itu juga sama seperti di BP2M itu sangat rahasia sekali. Karena kemarin ada beberapa mbaknya yang nanyain, Miss, kok enggak paspor Yorpe ini Miss, aku pedih Miss, aku pedih Miss. Jadi mungkin Yorpe harus mengupgrade sistemnya dan saya akan melihat sendiri apakah Yorpe itu safety. Tapi setahu saya safety karena saya pemakai. Boleh ke api, aku yuk langar dewe. Jadi buat teman-teman, aktivitas kita di sini ini jangan sampai dikontrol oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Dan artinya adalah bukan kasih sayangnya terus kamu mencari yang lain. Bukan ya, uang. Jadi kamu yang harus mengontrol uangmu. Jangan sampai keluargamu yang mengontrol uangmu. Karena saya lihat banyak sekali teman-teman kita akhir-akhir ini, malah banyak utangnya. Malah banyak utangnya dibandingkan dengan penghasilannya. Satu bulan utangnya Rp8.000, sementara gajinya cuma Rp4.000. Kan enggak masuk di logika itu enggak masuk, mbak. Suaminya yang ada di Indonesia jual tanah buat istrinya yang ada di Hongkong. Ini gimana ini? Perencanaan finansial yang model apa ini? Perencanaan finansial yang model apa? Nah, mungkin ini juga harus mengetuk hati pemerintah. Jangan fokus sama pekerja migran, terus pakai tanah yang enggak dikirim-kirim noiku. Seharusnya kalau memang pekerja migran itu memiliki penghasilan devisa kedua negara yang terbesar, harusnya negara ini juga harus melihat, fokus juga sama keluarga pekerja migran. Oh, gue kayak kinyun ngomong apa? Ya, aku dihirang ngerti, saya ngomong-ngomongin lah. Tapi intinya adalah satu, di mana pekerja migran itu banyak yang gagal, kenapa? Kalau yang sudah sukses, kita enggak membicarakan yang sukses ya, mbak. Jadi, saya tidak membicarakan yang sukses, karena kalau yang sukses, saya tidak perlu diperdebatkan. Tapi bagaimana caranya mengingatkan teman-teman kita yang enggak sukses itu gimana caranya? Betul, betul. Dan satu lagi sodakoh. Satu lagi sodakoh. Itu benar, Mas Renang. Terima kasih sudah mengingatkan. Jadi, jangan hanya buat diri sendiri dan buat keluarga. Satu lagi, menyisakan sedikit rejeki kita bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi, menyisakan sedikit rejeki kita pada orang-orang yang membutuhkan. Dan sempat kemarin nih, tiba-tiba ada mbaknya, SMS saya, baru hari ini saya melihat ya, karena semalam saya sudah tidur. Jadi, ada yang lagi sakit, tumor atau seperti apa. Tapi sekali lagi, karena gini loh mbak, bukan saya tidak ingin membuka open donasi. Karena membuka open donasi di Hongkong itu salah. Itu benar-benar salah. Saya buka open donasi kemarin di Palestina itu, khusus saat itu saja. Dan sekarang saya sudah enggak buka lagi. Saya tidak membuka lagi open donasi pada siapapun. Karena dua ini wincuh sekali ya. Akan terjadi fitnah-fitnah. Masih ingat kan ada yang bilang bahwa ada yang saya todong orangnya datang ke kantor saya. Saya menodong dia dengan uang. Bahkan dia adalah korban saya itu. Saya selalu bilang, saya nantang mereka untuk datang ke sini. Karena di kantor saya ada CCTV. Karena itu saya tidak mau mendirikan donasi-donasi lagi. Apalagi yang ada di Indonesia. Salah mbak. Jadi, saya tidak membuka donasi-donasi itu. Kalau kalian punya hati dan ditip. Yowes, enggak apa-apa. Titip nonde aku. Karena saya tetap menerima titipan-titipan itu. Kemarin saya masih ingat salah satu mbaknya tiba-tiba naruh uang seribu. Dia datang ke sini ku naik taksi mbak. Dia datang ke sini ku naik taksi. Jadi, ini masih ada. Uang titip-titipan ku masih ada. Tapi ini sudah bukan membuat Palestine ya. Ini buat teman-teman yang di sini ini yang membutuhkan biaya secara langsung dan tidak langsung. Jadi, ini ada uang. Uang mendadak. Tapi saya tidak membuka donasi ya. Tidak. Saya sudah. Moh aku kapok. Dia kok. Oke, ini nanti pingin munggah surga. Tiba-tiba aku kejerat. Nek, nerokokan gitu. Yang tidak bagus. Jadi, buat teman-teman yang sudah dengan ikhlas memberikan uangnya. Menitipkan uangnya pada saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan uang itu akan menjadikan berkat buat kita. Kehidupan kita. Jadi, hari ini saya enggak ngabsin nih. Kemungkinan nanti jam 2 saya akan ngabsin kalian. Jadi, kita tunggu jam 2 nanti. Kita akan live lagi nih. Karena saya enggak ngabsin kalian sama sekali. Dan meminta-minta sumbangan di Hongkong juga enggak boleh sebenarnya. Iya, tidak boleh mbak. Itu salah. Meminta sumbangan itu salah. Karena itu saya waktu Palestine itu saya tutup cuma seminggu. Uang kirim selesai. Tidak. Tidak ada lagi. Jadi, buat teman-teman yang mengatakan bahwa saya menodong kalian meminta uang. Uang dari kalian, saya benar-benar minta maaf. Jika kalian tidak ikhlas menitipkan uangnya pada saya, saya sudah katakan berkali-kali. Boleh diambil. Lewang uang saya saja, katut sama orang saja, saya enggak memperhitungkannya. Karena sudah lepas dari tangan saya itu, saya rasa sudah hilang. Di kantor saya itu banyak baju dingin, saya kasihkan orang. Kenapa saya harus menodong kalian dengan meminta uang kalian? Apalagi menyakiti kalian. Di kampung banyak orang yang memanfaatkan galang donasi untuk Palestine. Tetapi cuma dimanfaatkan untuk mabuk dan pesta. Nah, itu yang saya takutkan, mbak. Iya, belum bisa kayak gitu lah. Oke, Miss, tunggu absen jam 2 aku padamu. Yaudah, itu saja dari saya. Karena kebetulan ini adalah berbicara dengan psikolog. Dan lagi, sebenarnya Miss Yuni itu bukan moderator atau host. Aku lagi kalau jadi moderator, ini anjel, orang bisa bahasani. Orang bisa ngomongi. Ngomong ceplas-ceplos dihadap pejabat. Aku ngeluh. Aku ngeluh. Ini versi saya, gaya saya. Kalau saya harus kayak priayi, saya nggak bisa. Mungkin orang-orang yang berbicara saya akan geblak langsung matuk. Yaudah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup bahagia. Dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.